Hai semua, kali ini saya bikin kentang keju crispy Ini bikinnya kayak biasa, gampang aja Ini hasilnya luarnya crispy, dalamnya lembut banget Cara bikinnya, pertama kita siapkan dulu alatnya Saya menggunakan chopper, choppernya mito ciba yang CH100 Lalu masukkan sebanyak 150 gram kentang yang sudah dikukus Satu batang seredri, kemudian 40 gram keju 30 gram tepung mazena, kemudian garam dan merica secukupnya Lalu ini pasangan alatnya, pencet-pencet-pencet Ini saya menggunakan choppernya mito ciba yang CH100 yang warnanya merah Dari segi fungsi sama aja dengan seri yang sebelumnya Cuma tampilannya aja yang berbeda Nah kemudian ini setelah halus seperti ini Siap untuk kita bentuk Nah ini kan lumayan lengket, tapi jangan ditambahin lagi tepung Mendingan tangannya dikasih dulu sedikit air Lalu kemudian dibulat-bulatkan, lalu dikasih bolong di tengahnya Nah ini langsung dimasukkan ke kantong yang berisi tepung roti Selanjutnya langsung digoreng di minyak yang sudah dipanaskan seperti ini Ini satu resep ini hasilnya 10 buah aja, jadi nggak banyak-banyak Ini kalau misalkan mau lebih banyak tentunya resepnya bisa di-double ya moms Nah setelah warnanya kecoklatan seperti ini Ini bisa langsung diangkat Kemudian ditiriskan dulu, di angin-anginkan Baru kemudian bisa kita sajikan Nah untuk menyajikannya Saya menambahkan bubuk keju seperti ini Di atasnya Nah selanjutnya Ini sudah bisa kita coba Nah ini luarnya garing, dalamnya empuk banget Gampang kan bikin ya? Salah mencoba! Terima kasih telah menonton!